Yang saya pikir sebenarnya perubahan sosial sudah lewat, tapi nggak apa-apa kita bahas. Kemudian kaitannya karena memang KD-nya perubahan sosial di tengah globalisasi. Dan dampaknya sebagai ketimpangan sosial. Ini tiga KD yang saya gabung sekaligus. Jadi soal-soalnya nanti mengarah kepada perubahan globalisasi sama ketimpangan sosial. Nah, untuk bahasan perubahan sosial, ini juga sebenarnya sudah materi lewat, tapi paling nggak mengingatkan kembali bahwa konsep inti dari perubahan sosial itu adalah bahwa begini, tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Gitu kan ya, semua sudah paham bahwa hanya perubahan yang terjadi pada unsur sosial saja lah yang kemudian bisa kita katakan sebagai perubahan sosial. Perubahan unsur sosial itu apa? Mulai dari nilai-nilainya berubah, norma, kelompok sosial, stratifikasi struktur sosialnya atau interaksi sosialnya, maka itu bisa kita katakan sebagai perubahan sosial. Jadi nanti kamu akan lihat perubahan-perubahannya, tidak semua perubahan adalah perubahan sosial, tapi hanya yang terjadi pada unsur-unsur sosial saja, maka bisa dikatakan sebagai perubahan sosial. Nah, pada dasarnya kenapa terjadi perubahan itu secara umum karena rasa tidak puas dengan kondisi yang ada. Orang pengen berubah, orang pengen menjadi lebih baik. Maka inti dari perubahan sosial adalah keinginan untuk merubah lebih baik, mengubah hidupnya lebih baik. Tidak puas dengan keadaan baik itu keadaan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, disebabkan ada dua faktor ya, ada internal sama eksternal. Kamu juga masih ingat, semoga masih ingat, di situ dalam masyarakat, di sini ada internal itu kuncinya adalah internal itu terjadi dalam masyarakat, masyarakat itu sendiri yang menjadi penyebab dari perubahan, jadi perubahan-perubahan hal-hal yang ada dalam masyarakat. Seperti apa? Seperti penemuan baru, inovasi, demografi, kemudian ada apalagi konflik, maupun ada revolusi gitu ya. Nah, penemuan baru tentu saja penemuan yang terjadi atau yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Kemudian demografi pun yang terjadi pada masyarakat itu, di dalam masyarakat itu sendiri. Konflik berarti antar masyarakat, di dalam masyarakat, sorry, antar anggota masyarakatnya, termasuk revolusi. Jadi kalau revolusi di sini, lebih pada keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan besar. Jadi, balik lagi yang terjadi dalam masyarakat. Sementara eksternal, di luar dari masyarakat, di luar faktor tadi, bisa berupa alam, faktor alam, bisa berupa perang. Kalau perang ini bedakan dengan konflik, kalau perang berarti dengan negara lain, dengan kelompok lain. Dan satu lagi, masuknya unsur dari luar, budaya dari luar. Itu di luar dari masyarakat. Nah, mungkin agak sedikit digarisbawahi, kalau kita bicara tentang revolusi, kan ada yang dikatakan, oh iya revolusi Perancis. Revolusi Perancis ini, eh sorry, revolusi industri. Revolusi industri ini menyebabkan terjadinya penemuan-penemuan baru yang akhirnya menyebabkan modernisasi. Jadi, kemudian melalui modernisasi inilah, kemudian negara-negara lain berusaha untuk menjadi negara yang maju. Pertanyaannya, revolusi industri bagi bahasa syarakat Indonesia merupakan faktor intern atau ekstern? Tetap eksternal, ya. Karena kaitannya revolusi industri, itu kan adanya di Inggris, gitu ya. Tapi bagi Inggris, itu adalah faktor internanya Inggris. Tapi bagi kita, itu lebih masuk pada budaya dari luar yang masuk. Itu ya konsep itu dulu yang dipegang. Lalu, perubahan sosial itu bisa berdapat positif-negatif. Artinya, bahwa perubahan sosial tidak melalui positif, tapi nanti ada dampak sampingannya bisa berbentuk negatif. Walaupun tadi kan dasarnya oleh rasa tidak puas, didorong oleh rasa tidak puas, ada keinginan untuk lebih baik, tapi nanti akan berdampingan. Ada yang berdampak positif maupun negatif. Di sini ada modernisasi, hanya contoh saja konsep modernisasi, westernisasi sama sekularisme. Di mana kalau untuk modernisasi lebih ke arah, kalau kita lihat di sini, modernisasi konsepnya itu karena tadi merasa tidak puas, jadi ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Di sini manusia berusaha untuk membuat hidup menjadi lebih praktis, efektif, efisien, memecahkan masalahnya dengan praktis, efektif, dan efisien. Dia biasanya membuat alat-alat, maka kaitannya dengan kemajuan teknologi, itu modernisasi. Praktis artinya lebih mudah, simpel, efektif, berarti tepat, efisien, tepat guna, tepat sasarannya. Nah, memang kalau tadi dikatakan modernisasi ini kaitannya sama kemajuan teknologi peralatan yang memudahkan kita, yang membuat menjadi sesuatu itu efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, keuangan, dan sebagainya. Namun tidak lepas dari manusianya. Yang namanya modernisasi memang kaitannya sama teknologi. Tapi kadang suka dikaitkan nih, ada manusia modern. Manusia modern itu yang seperti apa? Kalau modernisasi kaitannya sama teknologi, tentu saja memiliki ilmu pengetahuan yang maju. Tapi manusia modern yang seperti apa? Dikatakan manusia modern ketika manusia ini sudah berpikir ke depan, percaya sama ilmu pengetahuan, berpikir kritis, disiplin. Itu maka menjadi ciri manusia modern. Jadi, modernisasi nggak cuma untuk teknologinya, tapi diharapkan untuk sumber daya manusianya. Jadi, manusia modern berbeda dengan misalnya nantinya kaitannya sama westernisasi nih. Walaupun kiblatannya sama, atau arahnya sama nih, sama-sama ke barat. Tapi kalau misalnya masyarakat barat kan disiplin, apakah dia masuk westernisasi? Nggak. Karena di sini konsep westernisasi adalah perilaku yang ke barat-baratan yang dianggap. Jadi, dianggap mereka menganggapnya hebat, keren, modern. Padahal tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Jadi, kalau modernisasi memang kearahnya lebih positif, westernisasi khusus untuk perilakunya saja yang ke barat-baratan. Karena dianggapnya keren, hebat. Bahkan modern. Walaupun sebenarnya tidak. Nah, westernisasi ini sebenarnya konsep yang diambil karena dulu arah dari modernisasi adalah barat, negara-barat ya. Jadi, perilaku westernisasi ini konsep yang sering sekali menempel pada globalisasi. Lalu, nah di sini baru konsep globalisasinya. Konsep globalisasi, di sini ada konsep intinya adalah mendunia. Adalah ketika integrasi manusia tanpa batas. Globalisasi, ini konsep yang kita sudah tahu bahwa oh, ini menyeluruh nih mendunia. Jadi, rat kaitan sama teknologi karena apa? Teknologi tadi yang memudahkan meluaskan hubungan. Intinya sebenarnya globalisasi justru malah hubungannya. Meluaskan hubungan atau jaringan manusianya. Relasinya, maka itu disebut globalisasi tanpa batas. Jadi ya, ditunjang dengan perkembangan teknologi. maka semakin mudahlah hubungan atau jaringan manusia tadi. Entah itu dalam bentuk transportasi, entah itu dalam bentuk komunikasi. Intinya hubungan antar manusia menjadi lebih globalisasi. Jadi, konsep globalisasi lebih pada hubungan manusia yang dekat dalam berbagai aspek. Oke. Nah, di sini ada respon masyarakat terhadap globalisasi. Ada banyak soal. Sebenarnya sih gini, respon masyarakat terhadap globalisasi itu seperti apa sih? Ada yang menanggapi, ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi kemudian ada banyak menggunakan konsep-konsep kata-kata yang sering digunakan itu yaitu resistensi, revitalisasi, revivalisasi. Ini respon masyarakat terhadap globalisasi. Menolak. Kalau menolak, jelas. Menolak artinya dia tidak menerima sama sekali terhadap globalisasi. Cuma, yang namanya globalisasi itu tidak bisa ditolak. Dia pasti ada. Mau tidak mau, dia ada. Maka satu-satunya yang respon masyarakat bisa adalah resistensi, bertahan. Jadi, kalau ada kata resistensi itu lebih pada bertahan. Masyarakat bertahan terhadap globalisasi. Ya sudah, begini saja. Tidak usah ikut globalisasi. Ya sudah, saya begini saja. Biasanya terjadi pada masyarakat tradisional yang menganggap bahwa budaya luar ini membahayakan. Ataupun dianggap tidak bermanfaat. Maka ya sudah, yang ada saja bertahan dengan yang ada. Itu resistensi. Ada yang namanya revitalisasi. Ini sebenarnya di soal-soal ini kadang suka keluar resistensi, revitalisasi. Revitalisasi itu diartikan sebagai menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali sesuatu yang menjadi penting. Sesuatu yang menjadi penting atau berarti. Artinya bahwa ada hal yang yang tadinya ada, sudah ada, kemudian lama-lama meredup, kemudian dihidupkan lagi. Itu yang namanya revitalisasi. Jadi tadinya sudah mulai hilang, tapi ini dianggap penting dalam globalisasi, maka dianggap. Bisa berbentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, pendidikan, budaya dan sebagainya. Sumber daya alam seperti apa? Ketika kita melihat globalisasi ini, oh pentingnya yang namanya pendidikan atau pentingnya yang namanya gotong royong, maka potensi, eh sorry, sumber daya manusianya. Jadi oh di situ perlu manusia-manusia yang dikitun, perlu manusia-manusia yang punya tanggung jawab, yang punya prospek depan. Sebenarnya manusia-manusia itu pribadi-pribadi itu sebenarnya sudah ada. Maka dihidupkan kembali, penjata kembali sehingga itu tidak diperlukan. Begitu juga dengan sumber daya alam. Artinya sumber daya alam di sini lebih pada melihat potensi yang ada. Sumber daya alam apa yang kemudian bisa menunjang terjadinya ataupun menunjang apa ya, proses globalisasi itu tadi. Yang bisa ikut bahwa dia bisa berperan. Kayak misalnya, oh iya nih misalnya memberdayakan kembali yang namanya fungsi sungai. Bahwa sungai tidak semata-mata untuk ekosistem sungai saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk wisata. Misalnya. Nah itu revitalisasi. menghidupkan kembali. Berarti di situ menghidupkan dengan cara apa? Pengerukan sampah di sungai, pengembalian fungsi sungai yang nantinya bisa, oh iya dibuat danau, dibuat cantik, dibuat indah, ya akhirnya bisa menjadi potensi untuk itu contoh dari revitalisasi. Nah ada juga kata revitalisasi. Nah revitalisasi ini sebenarnya konsep yang agak-agak susah gitu, tapi muncul muncul di beberapa soal kalimat revitalisasi. Kalau di Kamus Bahasa Indonesia sebenarnya menerjemahkannya juga belum ada, tapi mungkin kamu bisa cari revitalisasi. Tapi lebih banyak dikaitkan pada agama, pada ajaran budaya. Artinya dia membangkitkan kembali pemurnian agama karena merasa bahwa mulai adanya krisis identitas. jadi sudah menurunnya moral, menurunnya atau menyimpangnya dari ajaran agama, menyimpang dari ajaran budaya, ini perlu yang namanya revitalisasi, membangkitkan kembali, memurnikan kembali agama ataupun budaya yang ada karena dianggap sudah menyimpang. Itu revitalisasi. Konsep yang bisa diambil bahwa revitalisasi lebih kepada ke agama ataupun ke budaya yang dianggap di masyarakat sudah menyimpan. Kemudian respon masyarakat berikutnya ada perluasan relasi. Ini lebih pada hubungan. Melihat bahwa sebenarnya perluasan relasi ini lebih menerima beradaptasi dengan globalisasi. Melihat tuntutan pasar yang menuntut bahwa globalisasi itu kan tadi perluasan jaringan. Maka mau gak mau individu ataupun kelompok masyarakat perlu memperluaskan relasinya, hubungannya. Bisa dengan apa? Bisa dengan misalnya pendidikan kah? Bisa dengan perluasan relasi ini membuka hubungan dengan orang luar, masyarakat luar. Suka gak suka relasi ini diperlukan atau diperlukan dalam era globalisasi ini. Maka masyarakat sadar sekali akan pentingnya relasi sehingga dia memperluas hubungannya. Dan terakhir ada penguatan posisi. Ini pada dasarnya pada masyarakat ini sudah mulai berpikir bahwa dalam menghadapi globalisasi gak cukup untuk bertahan. Kalau bertahan lama-lama akan tergerus. Kalau kita memperluas relasi, banyak hubungan tapi gak kuat, kebawa. Maka yang diperlukan adalah penguatan posisi. Artinya selain kita bertahan, tapi kita juga memperluas relasi, tapi kita kuat. Ini penguatan posisi di sini artinya bahwa kita sebagai individu atau masyarakat harus memiliki identitas yang kuat, dasar fondasi yang kuat, entah itu agama, entah itu nilai-nilai dasar yang nantinya tidak akan terbawa oleh derasnya arus globalisasi. Namun bisa bertahan, bahkan bisa melalui perluasan relasi. Gak cuma bertahan saja, tapi kita mengikuti globalisasi ini, itu yang namanya penguatan posisi. Jadi di sini ada beberapa artinya respon masyarakat terhadap globalisasi, ada yang hanya bertahan, ada yang melalui menghidupkan atau menggiatkan kembali, bisa membangkitkan atau revivalisasi perluasan relasi dan penguatan posisi. Respon masyarakat ini gak cuma sendiri-sendiri terpisah, tapi ini bisa saling melengkapi. Yang tadi saya katakan, selain dia bertahan menguatan posisi bisa melalui revivalisasi